Halo, selamat datang di Youtube channel saya, saya Oski Steven. Hari ini saya berkenan untuk mengunjungi kluster terbaru dari Sinar Mas Land. Sinar Mas Land sendiri mempersembahkan kluster terbaru dan terbewahnya yaitu bernama E-Shangte. E-Shangte sendiri ini lokasinya ada berada dekat Greenwich dan dekat sekali dengan perempatan antara BSD dan Jaring Serpong. Kemudian di mana selain lokasi strategis, E-Shangte sendiri mempunyai tipe lebar 10, 12, dan 18. Untuk rents harganya sendiri itu mulai dari 10 sampai 28 miliar. Untuk melihat dalamnya seperti apa, Bapak Ibu bisa melihat video saya yang saya akan bagi dua yaitu lebar 12 dan lebar 18. Untuk sebelumnya, jika Bapak Ibu yang ingin visit ke E-Shangte bisa menghubungi di WhatsApp saya 0819 08988 136 Atau visit video saya di oski.optimaproperty. Selamat menikmati. Halo Bapak Ibu, kita sudah sampai di kluster E-Shangte tipe Opulence ukuran 18x33 yang hanya ada 16 unit dari 112 unit yang ada di kluster E-Shangte. Dengan konsep modern tropical, shangte ini berada di tipe hoop atau corner. Pintu utamanya juga sudah menggunakan smart door lock system. Untuk ruang pertama yang kita jumpai adalah ruang tamu umum yang dilengkapi oleh powder room dan wastafel. Sekarang, setelah pas kad pandemi COVID-19, kebersihan merupakan syarat utama ketika memasuki suatu rumah sebelum ketemu keluarga tersayang. Nah, ruang tamunya ini pun juga tampak besar ya, bisa kita lihat. Kemudian setelah ruang tamu tersebut, kita akan ketemu ruang tamu keluarga. Nah, sebelum itu kita akan melihat dulu garasinya. Garasinya ini bisa menampung 2 indoor dan 3 mobil di outdoor. Dilengkapi juga kamar tidur dan kamar mandi untuk driver beserta storage-nya. Kemudian di sini juga ada tangga untuk menuju akses dapur kotor di lantai 1. Nah, di sini pun juga masih ada ruangan untuk sirkulasi udara bersihnya. Kemudian di lantai ini pun juga terdapat dapur kotor yang dimana jika bapak ibu sedang ada pesta dan menggunakan catering, catering tersebut bisa preparation di sini. Di lantai ini pun ada kamar tidur untuk ART dan kamar mandinya, beserta akses untuk ke taman belakang atau pool yang nanti kita akan lihat. Kalau untuk pool itu opsional ya bapak ibu. Bisa ada request untuk penambahan pool. Sebelum itu kita tidak lewat sana, kita akan melalui lagi untuk ruang tamu keluarga. Ruang tamu keluarga ini cukup luas sekali. Di ruang tamu keluarga ini kita ada taman yang cukup besar. Jadi kalau bosan, suntuk, kita bisa jalan-jalan di taman. Nah, di sini pun juga ada ruang kerja. Kemudian di sini ada kamar master junior suite. Karena pada saat shoot video ini belum rampung 100% shootnya, jadi kita tidak sampai dalam. Tapi untuk ukurannya luas banget sih. Untuk ranjang queen bed atau king size juga masih cukup. Nah, karena kebetulan shot ini berada di tipe corner, jadi di setiap tangga itu selalu ada jendela. Jika tipe badan, ya tidak ada tembok saja. Untuk liftnya kita menggunakan sealer untuk kapasitas 8 orang dengan kapasitas maksimal 630 kilo. Itu untuk mengakses lantai 1, 2, dan 3. Nah, ini lantai 1. Ini yang sangat luas sekali ya. Karena di sini merupakan center of rumahnya. Di mana ruang keluarga ini sangat besar sekali. Di sini selain ada ruang keluarga yang sangat besar, ada meja makan serta dapur bersihnya. Wah, ini kalau untuk kumpul-kumpul 20 orang sih juga masih bisa ya. Selain meja indoor, meja makan indoor pun, di sini bisa dilihat juga balkoninya juga cukup luas. Atau bisa juga bapak ibu taruh meja makan di luar jika mau breakfast. Jadi ya lumayan, dapat udara segar. Dan selain meja makan juga, kita ada dapur bersih. Dapur bersihnya ini pun juga cukup besar, dilengkapi dengan island. Nah, bapak bisa lihat. Bisa menjadi inspirasi bapak ibu dalam mendesain. Untuk unit di Esyangte ini semuanya kosongan ya. Nah, ini merupakan dapur kotor di lantai 1. Yang tadi akses tangganya bisa melalui tangga di lantai 1. Nah, tadi tangganya di sini bisa naik lewat sini. Langsung tembusnya ke sini. Nah, untuk Esyangte ini sendiri pun, tipenya 18 dan 12 ini, lebar 12 itu sangat laku ya. Jadi ini tipe yang termasuk paling favorit. Nah, untuk selain di ruang keluarga yang cukup luas ini, kita bisa lihat juga itu ada akses untuk menuju taman belakang atau pool. Nah, selain di sebelum kesana, kita akan ada dapat melihat ruang kerja pribadi yang bisa dilengkapi dengan ranjang. Nah, ini luas banget kan. View-nya langsung ke pool dan dilengkapi oleh kamar mandi juga. Wah, enak banget ya. Kalau kerja, capek bisa tidur dulu. Kalau lagi bosen, kita bisa lihat langsung pool atau taman di luar. Yang dimana bisa diakses langsung dari ruang kerja ini. Kemudian, dari ruang kerja ini, kita akan langsung melihat ke taman belakang. yang dimana taman belakang ini bisa dirubah menjadi pool. Wah, keren banget kan. Jadi bisa duduk santai. Nah, ini juga view-nya langsung ke clubhouse ya. Tapi, sementara clubhouse-nya belum jadi, kita bisa belum ke sana. Nah, khusus untuk tipe hook ini, kita ada tambahan di samping ini, bisa taruh tempat duduk. Bisa dilihat, desainnya sendiri pun juga cakep banget. Untuk pool-nya, ya untuk kapasitas 2 orang, bulat-balik masih bisa lah. Nah, dari sini bisa dilihat juga, ruang kerjanya, nah, bisa diakses langsung. Kemudian, kita akan lanjut ke lantai 3. Untuk lantai 3-nya sendiri pun, terdapat 3 kamar. Nah, itu lift-nya ya, Bapak-Ibu. Bisa diakses dari lantai 1, 2, dan 3. Lantai 3-nya sendiri pun, juga, sangat luas sekali kamarnya. Di sini kita akan langsung bisa disuguhi ruang tamu lagi, kecil, bisa duduk-duduk santai di sini. Nah, kita akan langsung masuk ke kamar master utama. Nah, pertama-tama kita langsung akan melihat tempat duduk sofa. Jadi, mungkin Bapak-Ibu kalau pulang dari pesta itu bisa duduk dulu untuk melepas sepatu. Kemudian, kita langsung masuk ke area tempat tidur. Yang ini besar sekali ya. Bingung juga sih, mau tahu orang apa aja di sini, atau mungkin diplongin aja, untuk supaya kelihatan lebih lega banget. Nah, ini view-nya pun sendiri itu, langsung bisa lihat ke taman belakang, atau pool. Untuk ukurang kamarnya, saya lihat kurang lebih mungkin sekitar 5x5 kali. Ini gede banget sih, sekitar 25-30 meter. Kemudian juga kita di sini ada walking closet. Di sini, wah pintunya banyak banget sih. Ini pintunya sekitar ada, mungkin 12 pintu ya. disertai island untuk taruh perhiasan, dasi juga bisa. Kemudian di corner-nya pun juga untuk tempat make up ibu. Selain walking closet-nya cukup besar, di kamar mandi master-nya pun juga enak banget. Sudah dapat bedtap ala-ala hotel bintang 5. Wah, stand alone ya bedtap-nya. Washtafel-nya dua, jadi Bapak-Ibu nggak perlu pagi-pagi tergesa-gesa. Wah, cuma satu. Nah, kemudian kita juga langsung ke kamar anak. Kamar anaknya di sini ada dua. Nah, selain itu, selain kamar anak dua, di sini ruang tamunya pun cukup besar, lega. Kamar anak pertama yang kita akan lihat, juga dilengkapi oleh kamar mandi dalam. Jadi di sini rumah sudah harga 28M, ya pasti ya, setiap kamarnya dilengkapi oleh kamar mandinya masing-masing. Kamarnya pun juga lega, luas banget. Setiap kamar mandi pun juga dapat efek pencahayaan yang bagus. Kemudian, wah, untuk lemarinya pun juga masih cukup-cukup ya, cukup banyak. Di sini bisa untuk taruh meja make-up, TV, jarak antara kasurnya sama meja TV pun juga cukup jauh. Jadi untuk jalan pun lega banget. Kemudian, kamar terakhir, kamar anak, kurang lebih sama ukurannya. Sama juga dapat kamar mandi dalam. Dengan beda konsep, yang ini konsepnya adalah seperti kayak ada balcony-nya, tapi versi indoor. Nah, bisa dilihat ya, cakep ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin berkunjung ke kelas Resyantai ini, bisa menghubungi OSKI di nomor telepon 0819-08-988-136 atau DM di Instagram saya oski.optimaproperty. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu buat Bapak Ibu. Bye!